Pemirsa menjelang berakhirnya PSBB transisi tahap 2. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan razia tak bermasker pada sejumlah lokasi di Jakarta. Para pelanggar terkena sanksi mulai menyapu jalan hingga denda maksimal 250 ribu rupiah. Razia tak bermasker berlangsung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu persatu pengendara yang tidak menggunakan APD tersebut terjaring. Mereka terkena sanksi sosial berupa menyapu jalan hingga sanksi denda. Puluhan penjalan kaki dan pengendara motor terjaring razia masker di pemukiman padat Johar, Jakarta Pusat. Setelah menandatangi surat pernyataan, para pelanggar diharuskan membayar sanksi denda administrasi 100 hingga 250 ribu rupiah. Selama penegakan disipin menggunakan masker, tercatat 50 ribu pelanggar terjaring. Dari Jakarta, Ilmi Saing Batir, Rani Sanjay, AI News melaporkan.